Jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai, Bismillahirrahmanirrahim Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah Like dan subscribe Oke, kita buka buku Bahasa Inggris, kelas 7, halaman 32 dulu ya Udah? Oke Nah, sekarang kita masuk ke bagian B ya Identify Galang and Andres Hobbies, Tool and Frequency Nah, kita diminta untuk mencari tahu tentang Galang dan Andres Hobbies Hobbiesnya Galang sama Andres Kemudian alat yang dibutuhkan dan juga frekuensi atau seringnya mereka melakukan hal itu Nah, kita akan melengkapi dari tabel ini ya Dari yang pertama yaitu Character Character itu adalah orangnya Nah, di sini kemudian ada Hobby Hobbie-nya apa nih? Kemudian Frequency, yaitu kegiatannya itu seberapa sering sih? Kemudian Tools, itu adalah alatnya Oke, yang pertama ada Galang Apa nih? Dari teks itu kita tahu bahwa Galang itu adalah hobinya Fishing Atau memancing Kemudian Frequency, how often? Nah, dia bilang kalau dia memancing itu once a week Seminggu sekali Tools-nya apa? Alatnya apa nih yang digunakan? Yaitu Fishing Root, joran pancing A bucket, keranjang ya Atau ember Kemudian Fishing Net Yaitu jaring Jaring memancing Nah, kalau Andres itu dia hobinya adalah mobile gaming Bermain game handphone Terus Frequency-nya berapa sering? Only on weekend Berarti hanya di weekend Atau sama kayak Galang yaitu once a week Seminggu sekali Nah, apa tools yang dibutuhkan? Nah, yang di bawah ini ya tulisannya ya Mobile phone and internet connection Jadi mobile phone dan juga koneksi internet Oke, sekarang kita akan masuk ke yang C ya Write the letter A, B, C, D, or E For the relevant picture on worksheet Jadi kita disuruh untuk menulis A, B, atau C D, or E, atau E ya Untuk gambar yang sesuai dengan ini Jadi kita diminta untuk memilih Jadi di sini kan di bawah ada nih Yang A, blogging Blogging Nah, blogging itu artinya adalah Menulis di internet Nge-blog gitu ya Kalau kita biasanya bilang Kemudian swimming Swimming Nah, jadi ini bagian dari hobi-hobi ternyata Swimming artinya adalah berenang Swimming Kemudian yang C, cycling Cycling artinya bersepeda Kemudian riding Reading ya Reading Reading artinya membaca Terus fishing Fishing artinya Memancing Oke Kita langsung mulai aja Kita bahas ya Jadi yang pertama adalah Di sini ada gambar nomor satu ya Yaitu Google 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 itu kacamata renang Kemudian swimsuit Swimsuit Yaitu baju renang Nah, jadi Benda-benda ini dibutuhkan Untuk hobi apa nih? Nah, karena di sini swimsuit Ya, baju renang otomatis dia Untuk berenang Berarti Yang B ya Kita tulis B Nah, jadi B Nomor satu itu adalah B Swimming Kemudian Nomor two Itu ada novel Kemudian ada book Novel Buku novel Dan juga book Buku Otomatis hobi apa nih Yang membutuhkan alat-alat ini Atau tools ini Yaitu Reading Atau D Kita tulis ya D Berarti ini adalah hobi untuk reading Atau membaca Kemudian ada apa nih lagi? Fishing brood Fishing brood Juaran pancing Buckhead Ember Fishing net Jaring pancing Hobi apa nih? Yes, hobi Fishing Atau E Kita tulis ya E Fishing Lanjut Nomor four Ada charger Charger artinya Cessan ya Kalau kita biasanya menyebutnya Kemudian Mouse Mouse itu ya Alat kursor Biasanya untuk komputer Mouse Kemudian laptop Dan juga laptop Apa nih? Untuk Yes, blogging Blogging Atau membuat blog Jadi kita membuat Tulisan di internet Blogging Jadi E itu ya Lanjut Hobi yang kelima adalah Ada cycling helmet Kemudian ada bicycle Cycling helmet adalah Helm sepeda Dan juga bicycle Itu sepedanya Otomatis Hobinya adalah Cycling Atau C C Oke Oke itu dia jawabannya ya Berarti number one Is B Jadi nomor satu B Nomor dua D Nomor tiga E Nomor empat A Oke ini salah Harusnya A Oke Kita hapus dulu deh Kita tulis ulang ya Berarti ini Nomor empat itu A Oke Kemudian Nomor lima baru C Oke Blogging Oke itu dia pembahasannya Kalau kalian ada pertanyaan Bisa tinggalkan di kolom komentar ya Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati